assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dapur reanka hari ini membuat jamur crispy super renyah crunchy, garing dan juga tidak berminyak caranya bagaimana nanti teman-teman bisa lihat ya bagaimana prosesnya jangan di skip videonya jangan lupa bantu like, komen, subscribe nyalakan tombol notifikasinya kita akan incipin satu teman-teman yang super crunchy ini bismillahirrahmanirrahim terima kasih teman-teman mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masak enak bareng dapur reanka assalamualaikum teman-teman hari ini kita akan membuat apa ini namanya ini jamur teman-teman ya jamur tiram yang akan kita buat jamur crispy super enak seperti gurirnya dan tahan lama jelas ini teman-teman saya punya jamur ya jamurnya ini 200 gram jamur tadi saya beli di lawarung ya terus ini teman-teman ini saya punya tepung terigu tepung terigunya ini 150 gram atau setara dengan 15 sendok makan ini ada tepung tapioca teman-teman ini ada 50 gram tepung tapioca atau sekitar 5 sendok makan dan juga ini teman-teman ini adalah tepung maizena 30 gram atau setara dengan 3 sendok makan terus teman-teman untuk seasoningnya ini ada garam teman-teman garamnya ini setengah sendok teh penyedap dan juga lada bubuk seperempat sendok teh dan juga ini teman-teman ada baking powder setengah sendok teh jadi nanti teman-teman ini untuk menghilangkan bau langur ya dan juga kuman yang ada disini nanti kita akan cuci dengan air yang mengalir setelahnya akan kita rendam dengan air hangat dan juga kita kasih garam setengah sendok teh dan kita diamkan 3 menit kalau terlama nanti dia akan belotrok atau nyenyek ya anda pisahkan ya teman-teman anda sobegin kecil-kecil nah seperti ini teman-teman nah biar dia lebih crunchy dan juga si tepungnya nanti bisa meresap dengan maksimal teman-teman oke teman-teman sekarang anda campur ya ini tepung terigu anda masukkan 15 sendok makan tepung maizena dan juga tepung tapioca serta anda masukkan seasoningnya teman-teman yang ini seasoningnya penyedap lada bubuk dan juga garam kita aduk teman-teman oke kalau sudah seperti ini sekarang kita ambil teman-teman kita ambil 3 sendok ya 3 sendok makan tapi yang munjung seperti ini lalu anda kasih air teman-teman airnya 75 ml air sekarang anda masukkan 1 per 4 ya teman-teman 1 per 4 sendok teh baking powder ke dalam adonan basah dan juga 1 per 4 nya di adonan kering kalau sudah seperti ini sekarang kita masukkan teman-teman yang sudah kita peras tadi ya ini kering sekali oke seperti ini anda kasih penyedap teman-teman setengah sendok teh ya oke sudah seperti ini teman-teman ini sekarang kita aduk ya ini tepung balutannya oke lalu anda masukkan teman-teman peran-peran satu per satu oke kalau sudah seperti teman-teman anda baluri ya teman-teman seperti ini teman-teman ya sudah mengerindil seperti ini oke kita ambilin sebelum kita goreng teman-teman nah kelihatan bagus sekali kan kriwilnya ini cocok untuk usaha nanti dikasih saus sambal anda kasih saus barbecue it's oke ya nah ini siap untuk kita goreng dan masuk ke tahapan selanjutnya sekarang anda siapkan minyak teman-teman minyak yang sangat panas seperti ini dan anda masukkan si camur tadi ya nah seperti ini selamat menikmati sembari anda bolak-balik teman-teman supaya tidak gosong ini sangat bagus sekali bantu like, komen, subscribe dan nyalakan tombol logifikasinya teman-teman supaya channel ini semakin bermanfaat dan kami semakin bersemangat untuk membagikan ilmu-ilmu tentang gorengan kristi dan juga renyat oke teman-teman sudah golden brown seperti ini sekarang anda angkat ya ini api kecil ini saat goreng seperti ini tadi awal api besar setengahnya kita menggunakan api kecil teman-teman sekarang kita goreng yang sesi berikutnya teman-teman setengahnya teman-teman sudah golden brown teman-teman sekarang anda angkat ya sangat keriuk, sangat keranci teman-teman renyat tangan lama cocok untuk ide bisnis dan juga cemilan anda di rumah terima kasih